Pemirsa ketiga pasangan Capres, Cawapres hingga 18 partai politik peserta pemilu resmi mendeklarasikan kampanye damai pemilu 2024 yang digelar KPU RI pada Senin Siang. Ada tiga poin utama yang dideklarasikan mulai dari kampanye jujur, tanpa hoaks, tanpa sara, hingga tanpa politik uang, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Para peserta juga berjanji tidak saling menjatuhkan lawan politik. Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye damai pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta Pusat Senin Siang. Deklarasi ini dibuka dengan tarian tradisional hingga kira pendera 18 partai politik peserta pemilu 2024. Selain dihadiri para politisi partai politik, ketiga pasangan Capres, Cawapres juga menghadiri deklarasi kampanye damai ini. Pasangan Capres, Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, tiba paling awal pukul 14.15 waktu Indonesia Parat. Lalu disusul pasangan Anis Imin dan Prabowo Gibran. Penanda tanganan deklarasi kampanye damai dimulai dari ketiga pasangan Capres-Cawapres yang dimulai dari Anis Imin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Seluruh perwakilan parpol juga bergantian menanda tangani deklarasi ini. Adapun isi deklarasi ini terdiri dari tiga poin utama. Pertama, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Ketiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain deklarasi tersebut, para peserta pemilu juga berkomitmen melakukan kampanye sehat tanpa menjatuhkan lawan politiknya. Ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya. Dengan deklarasi kampanye damai ini, maka masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai pada hari ini, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dari Jakarta, Tim Lidputan Ainews melaporkan.